Hai sahabat Amanda, welcome back to Amanda Story, pastinya hanya di Ecomando Channel Nah, aku mau ngucapin makasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini Kali ini konten Amanda Story bakalan beda nih guys, dari sebelum-sebelumnya Karena aku bakalan sama satu orang, kalian pasti penasaran kan, penasaran kan semuanya Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Youtubenya Ecomando Channel Nah, pasti kalian udah nonton film Mumun kan? Kenapa aku bikin video ini? Karena aku tuh habis nonton film Mumun Kalian pasti udah pada nonton kan semuanya? Nah, kalian tau sendiri kan, bukan film Indonesia kalau gak bikin bulu kita merinding Namun, di film Mumun ini ada hal yang cukup menarik Dimana katanya ada scene memberitahukan penonton kalau tali pocong gak dibuka Di saat penguburan itu, maka akan berakibat pocong bakalan bergentayangan dan menghantui orang-orang sekitar Gimana ya? Dan itu film yang mana kita tau sendirikan, ada kreasi cerita dan lain-lain biar bikin seru Nah, apakah benar jika hal itu dilakukan, maka pocong akan gentayangan? Daripada penasaran, episode kali ini kita akan mencari tahu kebenaran atau penjelasan yang lebih jelas barangkali ya guys Oke guys, sekarang kita langsung ajak orangnya ya guys, sekarang ada Kak Fajar Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik Sangat malah, makasih ya udah memampir di Amanda Story Iya Oke Kak, aku mau nanya-nanya, udah siap belum? Siap Sebenarnya Kakak tuh bekerja sebagai penggali kubur tuh udah berapa lama sih? Sudah 7 tahun sih Kak Nah, demi apa? Iya Lama dong ya? Iya Oh iya Selain Kakak ngegali kubur tuh biasanya Kakak kegiatan apa lagi nih? Kita ngegali kubur, babet rumput, kadang kalau misalnya disuruh atasan, suruh piket malam gitu, nemenin security ya kita ikutin gitu Oh iya Tapi maaf nih aku mau nanya, biasanya kalau misalkan profesi sedikit kayak gitu tuh, gajinya berapa ya kalau belum? Alhamdulillah UMR sih Kak Oh iya? Iya Oh? UMR dia Masnya bekerja sebagai tukang gali kubur, masnya pernah gak sih mendapatkan pekerjaan pemindahan makan gitu? Pengalaman saya pernah sih, apa namanya, pemindahan kerangka namanya pemindahan kerangka itu pernah Nah misalnya dari sini pengen ke kampung gitu Oh bisa? Bisa Mayatnya walaupun udah masuk bisa diangkat lagi? Bisa Itu kalau misalnya udah 3 tahun atau tergantung keluarganya sih Kak Gimana keluarga enak gitu, nih saya pengen mindahin jenajah almarhum gitu ke kampung yaudah Bukannya itu tinggal tulang ya kalau misalkan udah 3-4 tahunan gitu? Iya tinggal tulang Kadang kalau misalnya ini masih ada yang bagus gitu Kak Masih apa utuh gitu Dan ke kampungnya juga masih ada Oh iya? Iya Oh aku baru tahu, kirain udah yang kayak, kalau misalkan udah tinggal tulang gitu nanti kalau misalkan udah dipindahin gimana dong ada tulang yang ketinggalan? Kakak kita kan ini, kita cek lagi sebelumnya gitu kan Dan kita kasih tahu, apa namanya keluarganya ini udah rapi gitu kan, udah dan Ali waris itu belikan kapan untuk perapihan tulang lagi Oh berarti dimasukin ke situ lagi Iya Tapi itu nanti diketnya sesuai pocong lagi? Sesuai pocong lagi Oh gitu Iya Oh iya aku pernah denger nih, katanya suka ada permintaan dari keluarga untuk melakukan pemakaman secara tumpang, maksudnya itu gimana? Itu memang dari ininya pemda itu kita dianjurin tumpang, kak Kalau misalnya makam baru itu kita udah ada ininya di tempat disesuaikan gitu Tapi itu biasanya prosesnya berapa lama? Prosesnya setahun lebih bisa sih kita Oh iya Tapi kalau misalkan keluarga jauh gitu tetap boleh masuk? Boleh, tergantung familinya sih kak, kalau misalnya family itu setuju gitu Nah tidak ada masalah selagi ada yang kagak setuju gitu Nah kita kadang kalau misalnya kagak setuju itu, kita juga bingung tuh kak, kadang kita bisa dituntut gitu Karena satu orang itu kagak setuju gitu Iya Kalau sama-sama setuju nih pihak keluarga gitu, familinya udah setuju ya udah Boleh Boleh, iya Terus kalau makam yang udah digali, terus ditutup dulu apa dibiarin aja? Kita udah gitu aja Kalau udah kelar gali, kita nungguin tuh jenajahnya Misalnya mau dikubur jam abis Johor gitu kan Ya udah, udah kelar gali udah kita istirahat dulu Oh gitu Tapi dikasih tenda gitu ya? Iya Kalau hujan gimana? Kalau hujan ya udah, kan kita pake tenda Kalau gak pake tenda, air-air berarti gak masuk ya? Masuk Oh tetep masuk Tetep masuk Tetep masuk Tapi kita kan, karena apa namanya, ada anggaran gitu Kita tutupin terpah Oh Iya Boleh cerita gak sih mas, proses penguburan mayat gitu? Atau ada gak sih ritual-ritual yang harus dilakuin? Kalau ritual-ritual kagak ada sih kan Udah, kalau misalnya, apa namanya, ritual itu kagak ada Jadinya, ini-ini aja, ali waris itu dateng gitu kan Ajanin, komat, udah, kita tutup gitu Cuma aku yang masih bingung tuh ini loh Kalau misalkan cowok sama cewek tuh sebenernya doa-doa gitu ada yang beda gak sih? Sama aja sih doa Sama ya? Iya, sama aja Oh Tapi, aku ada pertanyaan lagi nih Bener gak sih kalau saat penguburan jenazah tuh tali pocongnya harus dibuka? Kalau tali pocongnya gak dibuka, emang jadi pocong jenazahin orang gitu? Ya itu, gimana ya? Seharusnya memang harus dibuka ya Kita juga kurang paham juga Kalau misalnya kata orang-orang dulu gitu kan Sesepu-sesepu situ, kuncin situ Udah dibuka gitu Nah, memang sih, sebagian keluarga juga ada yang paham gitu Tapi, kadang orang itu ada yang lupa, Kak Karena gak dibimbing sama ustadznya Tau gimana gitu Nguburin, asal nguburin Nah, udah Ustadznya itu dia kagak bilangin tali pocongnya buka nih gitu Berarti itu sebenernya kesalahan siapa sih kalau misalkan tali pocongnya gak dibuka? Dari ali warisnya Karena kan ali waris itu kan turun ke lubang jenazah gitu kan ya Seharusnya kan dibuka gitu Tali pocongnya dan sampai kaki itu dibuka Kakak pernah gak sih misalkan ada pengalaman sendiri enggak kalau tali pocongnya gak dibuka selama 40 hari itu? Kalau misalnya saya sih belum ada pengalaman Tapi kalau misalnya orang-orang dulu gitu Saya cerita dari orang dulu Ada nih Dulu tali pocong kagak dibuka katinya gitu kan ya Terus dia gentayangan Warga-warga pada kayak terganggu apa gimana gitu Tapi disitu kembali lagi kita Entah mitos atau fakta kita kurang tahu namanya sekedar omongan ya kan? Iya Nah aku tuh pernah denger deh tentang tali pocong perawan Itu emang bisa digunain buat mistis-mistis ya? Wah kalau jaman dulu mungkin iya kali ya Karena ini udah jaman modern Ya mungkin kagak gitu Tapi kebanyakan kalau misalnya Tonton sekarang gitu ya Itu kalau misalnya perawan itu kayak ada Ngelepas-ngelepas burung atau ngumbar ayam Terus kalau misalnya itu dia dingajiin tuh sampai 40 hari disitu Berarti keluarganya yang tinggal gitu? Keluarganya kadang keluarganya kadang dia nyewa ustad gitu Untuk apa namanya Untuk ngebacain apa hatam Quran gitu Itu tidur disitu bareng? Tidur disitu itu gak putus Dia baca Quran dari pagi, siang, sore terus deh 24 jam Akhirnya tuh kalau malamnya dia pulang ke rumah terus paginya ke situ lagi? Kagak itu dijagain dia biasanya Dijagain juga sama siapa biasanya sekuritinya? Kagak itu dijagain sama ininya sama apa namanya keluarganya Karena kan ngaji disitu dia di makamnya Oh gitu? Iya Aku kira dia pulang terus dateng lagi Kagak Dia stand by dia disitu jadinya Dari pagi, siang, sore, malam udah stand by 24 jam dia terus Sampai hatam Quran Kalau mau makan ya dia makan Nyari deket situ? Iya Boleh Kadang itu ada Boleh Kadang ada tiga orang yang ngajiin Ini misalnya paginya ustad siapa gitu Ntar sampai siang atau sampai sore Nah udah Kalau udah sampai sore Ada nih yang keduanya Ntar ada yang keduanya Ntar ada yang ketiganya gitu Berarti tuh khusus buat perawan aja Tapi kalau yang lain sama? Iya sih perawan biasanya yang dijagain kayak gitu Tapi masnya sendiri pernah gak sih setelah ngegali kubur tuh ngalamin kejadian-kejadian aneh? Kejadian aneh sih sebenarnya bukan kejadian aneh Kalau misalnya kita lagi apa namanya Gali kubur nih Kita lagi udah perapihan nih Perapihan kadang tanah ambruk gitu longsor gitu Iya Tapi bisa gak jelasin langkah-langkah kalau pemakaman saat mau ngeburin mayat tuh kayak gimana? Yaudah dari awal kita ngebahanin sampai selesai kita arahin Kadang kan dari alih waris itu kan kadang ada yang ngerti dan ada yang tidak gitu ya Nah disitu kita kadang suka kita arahin ke Kita arahin Wah itu nanti Apa ya Tangan kanan di atas Tangan kiri di atas gitu kan Tangan kanannya di bawah Itu kalau misalnya kita Ini kan kita kan kadang suka ngarahin Kadang alih waris itu kan kadang ada yang tahu Ada yang ngerti ada yang tidak gitu Kita ngarahin nih Udah Apa namanya Buka dulu pak Kerandanya gitu kan Udah dibuka Tangan kanan di bawah Tangan kiri di atas buat nahan gitu kan Udah pas masuk ke liang lahat Nah udah kita arahin juga Buka tali pocongnya Jangan sampai Bagai Kagak buka gitu Tapi itu emang wajib ya Harus tangan kanan gitu-gitu Iya soalnya kan Atau boleh kebalik juga Enggak kenapa sih Tapi kan seenggaknya kan Kalau tangan kanan itu kan Biar kita meluk loh gitu Oh iya Kalau misalnya tangan kiri di bawah tangan kanan di atas Nah kita bingung kak Iya Tapi kalau misalkan kejadian longsor itu Itu karena hal mistis atau karena gimana Itu dari tanahnya sih kak kadang kak Kalau misalnya kita lagi gali tiba-tiba Kadang ambruk gitu Kadang dari samping nih Memang ambruknya kesini gitu Jadi longsor Abis hujan Iya Karena cuaca juga hujan Ada gak sih biasa tanda-tanda yang sering muncul Kalau ada yang meninggal seperti tanda-tanda alam Atau enggak Apa gitu Tanda-tanda mah kagak ada sih kak Gak ada ya Iya Kagak ada tanda-tanda Oh kira kayak angin apa Kilat gitu Gak ada Gak ada Gak ada Tapi pernah gak kalau misalkan Habis ngegali diintilin sampe ke rumah tuh pernah enggak Kalau misalnya diintilin sih gimana ya Kadang saya juga ngerasa sampe rumah berat gitu kan ya Kayak ada yang ngegelendotin gitu Tapi udah dua hari kadang suka diimpiin ya kan Suka diimpiin Terus suruh apa Mungkin sayanya selebor gitu kan ya Selebor apa? Selebor itu sembarangan lah gitu kan Karena saya mungkin ya lupa baca bismillah atau gimana gitu Kadang suka kok jadi berat nih gitu kan Kayak ada yang ikut Nah disitu Tapi itu berarti udah gak sekali dua kali doang kan? Udah sering Saya pertama kali ngerasain kayak gitu kaget gak? Gimana ya Saya pertama kali kerja di TPU Awalnya sih takut juga kak Rada-rada takut gitu kan Tapi ya mau gimana lagi ya Namanya ini kita untuk kebutuhan keluarga ya kan Udah kok boleh buat bismillah lah Emang rezeki kita udah disini Iya kan? Udah Mitos-mitos apa aja sih yang sering beredar kalo di TPU kayak gitu? Aduh mitos-mitosnya Ya kayak hal-hal aneh apa gitu? Hal-hal aneh biasanya Semua warga-warga kan yang ada disini? Biasanya sih warga Biasanya sih warga kak Nih kadang nih makam baru gitu Yang baru dikubur itu ditumpang gitu Itu kadang nih tengah malem kayak ada yang iseng gitu Ke rumah warga kayak gitu ketau ketau apa gitu Terus juga kadang Apa namanya? Diliatin sama penunggunya gitu Ih serem banget Kebayang gak sih kalo misalkan dulu tuh Sorry ya Kebayang gak sih kalo misalkan sekarang jadi Tuhan Gali Kubur? Kagak kebayang sih kak Orang saya juga Ya gimana ya udah kita mah Apa yang kakak rasain pas dulu belum jadi profesi seperti sekarang Terus kayak jadi Tuhan Gali Kubur tuh apa sih hikmahnya yang kakak dapetin? Alhamdulillah sih ya Selama saya apa namanya kerja di pemakaman ini Tuhan Gali Kubur Banyak hidayahnya gitu Jadi saya ngerti tentang apa namanya tentang Akhirat Iya akhirat Jadi kita gak ngejar dunia terus gitu Kita inget akhiratnya Berarti sekarang rajin sholat ya Ya Alhamdulillah deh Dulu rajin? Masih inget Dulu ya kita bandel kak Berarti sekarang rajin ya? Kita orang bandel ya Alhamdulillah sekarang Oke Tapi biasa Sorry aku nanya Biasanya kalo misalkan itu tuh gajinya bulanan atau mingguan? Bulanan sih kak Oh bulanan Alhamdulillah iya Oh Tapi kakak pernah gak sih ngalamin kayak Makamin orang yang bandel dulunya gitu? Pernah gak? Pernah sih ya Apa ya? Dengar cerita dari sesepu-sesepu gitu Orang-orang dulu Dulu nih orang ini pemabok gitu kan Mabok-mabok Nah pas digali itu Keluar air tuh Keluar air Pindah dari galian sini Pindah lagi ke galian sini gitu Keluar air gitu Nah pas ketiga kali Keluar air juga Ya udah apa boleh buat Kita apa namanya Kita kuburin gitu Tapi Kita juga pake alat bantu Mesin genset gitu kan Airnya kita sedot Udah agak keringan Udah langsung kita masukin Iya Tapi kalo kecelakaan gitu Yang mungkin maaf udah ada yang patah Yang udah gak bareng gitu Pernah gak? Pernah itu kejadian Kecelakaan ya Hari itu juga harus dikuburin katanya Pernah itu malem-malem saya Mungkin keluarganya Itu nangis terus ke Karena gak tega ngeliat Almarhum itu Apa namanya Meninggal gitu kan Gak nyangka lah Gitu Almarhum itu meninggal Dan disitu juga Dia ini Nangis mulu nih Orang tuanya Orang tuanya nangis terus Nah keluarganya Dari kakaknya Dari orang tua Lakinya Udah hari ini Kuburin aja gitu Dan itu juga kita Kaga sembarang asal Kita terima gitu Kita izin dulu Sama atasan Dan dijelasin Sama atasan kita Udah begini Ya udah Itu tergantung tukang galinya Gimana gitu Namanya udah malem kah? Ngeri juga kan Gitu Gitu ya Iya Tapi kalo Kalo Maaf Kalo misalkan Kecelakaan gitu kan Udah gak salah tubuh kadang Kalo misalkan ada kan Iya Itu tetep harus berengkapan Atau pake peti? Kain kapan kak Tapi petinya tetep turun gak? Kagak gak pake peti Oh enggak Kain kapan terus kadang dibungkus plastik dia Oh Iya Soalnya kan darah itu kan ngucur Nah disitu Aku kira yang kayak pakein petinya juga turun Karena kan udah gak sempurna gitu kan bentukannya Kagak Kalo misalkan ada berarti ya? Kagak Itu dipakein ini Apa namanya Kain kapan terus diituin plastik Plastik Iya Aku baru tau tuh kalo kayak gitu Iya Kalo malem Jumat Kliwon tuh Katanya sering terjadi hal-hal mistis emang bener ya? Mitos sih kak Oh Itu mah Iya Mungkin karena Namanya lingkungan hidup dekat Tapi namanya Warga gitu Kadang warga itu suka Nganggapnya berlebihan Atau gimana gitu Ya aku juga warga sih itu berlebihan di Iya Tapi kakak Satu lagi nih Ada gak sih pengalaman horor kakak Yang bener-bener real life banget tuh? Ceritain dong kalo emang ada Ada sih kak Dulu pernah ya Tentang-tentang kuburan nangis gitu ya Itu sebenernya Gimana nih? Itu bukan ini kak Jadi Keluarganya itu Anaknya itu kan meninggal ya Nah Itu baru dikuburin Baru dikuburin Dan disitu Ada Ini Orang ke pasar nih Orang ke pasar Dengar ada suara nangis Ada suara nangis Nah kebetulan disitu ada Makam yang baru dikuburin gitu Nah disitu Rame dah Tentang-tentang Apa namanya Kuburan nangis disitu Dari luar daerah Dari mana aja dateng Nah itu bener gak sih gitu? Itu mitos kak Karena itu Kejadiannya Nah Kuburan nangis itu Itu ada orang nangis disitu kak Jadi orang ke pasar itu Dengar ada yang nangis Nah Sangkain mah disitu Ini aja Ada kuburan nangis Padahal disitu ada perempuan Yang lagi nangis Entah ditinggalin cowoknya Gitu Ditinggalin cowoknya Disitu akhirnya Mudah tuh Rame Bener gak sih Bener gak sih Sampai dari mana aja dateng Akhirnya disitu Ya udah Kuburan nangis itu Ya udah Akhirnya itu mitos kak Berarti nanti aku kalau lagi sakit hati Nangisnya dikuburan Biar viral nanti ya Tapi Kakak pernah lihat gak sih Orang-orang dateng ke Kuburan terus Melakukan hal-hal berburu lah Berburu-buru hal mistis gitu Sering gak ngeliat? Sering sih kak Dari mana aja gitu Kadang ada yang berburu Kayak pengen Menta kaya lah Terus biar Usahanya dilancarin Segala macam gitu Itu dia ngambil apa? Dia kadang Ngambil apa? Tanah? Bukan ngambil tanah kak Disitu dia Kadang suka tapa Atau wirit Atau apalah gitu ya Tapa di tengah-tengah kuburan gitu? Iya di makam itu Nah Dia kadang Ini saya dapet batu gitu Untuk ini Untuk usaha Untuk Biar sukses lah Atau apalah gitu Jadi percaya sama makam itu Oh tapi berarti Makamnya cuma satu itu Yang dia percaya itu doang ya? Iya disitu ada sih Makam kuburan tua situ Dia pada Dari mana aja Luar daerah atau dari mana gitu Dia ke kuburan itu Kadang Dia Apa namanya Ngambil Bawa air tuh Bawa air Biar ini anak saya pinter Atau apalah gitu Biar Kayak Biar laris lah dagangannya gitu Tapi ada gak sih orang yang berani negur dia Kalau lagi bertapa Kayak gitu Itu mah Apa kagak ada yang gini sih kak Jadi Karena ada yang ketutup ya Eh kebuka Itunya Apa Makamnya yaudah Oh kebuka? Iya Oh Dia kadang izin sama security kak Disitu Sebelum dia ke Apa namanya Ke kuburan itu Kuburan tua itu Dia izin sama security tuh Boleh gak Pak Saya ini gitu kan Saya pengen Ini jarah gitu Udah Dia sih izinnya jarah gitu Gak tau lah di belakang situ Ngambil berburu Kayak keris lah Atau batu-batu cincin Atau apa gitu Oh gitu Kalau itu baru tau Kayak gitu Berarti gak ditegur berarti ya? Enggak Pesen-pesen dong buat Amanda Story yang ada di rumah Ya untuk semua yang ada di rumah Ya jangan terlalu percaya sama hal-hal mistis gitu Apalagi jangan terlalu percaya sama kuburan Karena Ya kita kembali lagi percaya kepada Allah SWT Oke Jadi banyak banget ya guys Pelajaran yang bisa kita ambil di episode kali ini Selain kita masih hidup Kita lakukan dengan hal-hal semuanya yang positif ya Gak boleh yang negatif Bekerjalah untuk akhiratmu Seolah-olah kamu akan mati esok hari Dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya Intinya Semua akan jadi pocong pada waktunya Oke guys Samanda Story Sampai sini dulu ya Cerita aku kali ini bareng kakak Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Youtube-nya Ekomando Channel Bye guys